Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan perhitungan Ugi Wilcoxon menggunakan Excel secara terlebih dahulu kemudian hasil dari perhitungan Excel nanti kita bandingkan dengan menggunakan software StatCal dan SPSS Nah, teman-teman untuk modul file dan data dalam video ini teman-teman bisa download gratis di website www.statcomat.com teman-teman bisa download pada bagian ini free, gratis dan juga software StatCal teman-teman bisa download gratis di www.statcal.org teman-teman bisa download pada bagian ini dia download gratis Oke, kita langsung mulai saja ya Jadi, ini ada suatu kasus ya Misalkan diberikan data berat badan dari 11 responden sebelum mengkonsumsi obat diet ABCD dan setelah mengkonsumsi obat diet ABCD selama sebulan Jadi, di sini ada 11 orang ya dari Ugi, Egi, sampai Cecep Contoh misalkan Ugi sebelum mengkonsumsi obat diet berat badannya 85 kg kemudian setelah mengkonsumsi obat diet selama sebulan berat badannya turun jadi 56 Itu maksudnya Jadi, kalau kita lihat mungkin secara rata-rata terjadi penurunan berat badan meskipun ada orang yang mengalami peningkatan berat badan setelah mengkonsumsi obat diet Contohnya pada si ini pada si Cecep Nah, si Cecep ini berat badan sebelumnya 80 kg Setelah dia mengkonsumsi obat diet ABCD selama sebulan jadi naik jadi 81 Dalih juga naik Kalau Wanto dia tidak berubah dia tetap Nah, sekarang kita coba dulu menggunakan SPSS terlebih dahulu ya Nah, kalau kita gunakan SPSS datanya ini kita copy saya sudah pindahkan ke Excel ya jadi datanya kita copy ini kemudian ini dia sudah di SPSS kemudian kita pilih Analyze Non-Parametric kita pilih To Related Sample ini dia kita masukkan ini dia yang sebelum di sini sesudah di sini kita ceklis Wilcoxon kemudian pilih OK Nah, dari hasil Uji Wilcoxon ini hasilnya kita copy dulu hasilnya ya kemudian kita pindahkan di sini ini hasil dari SPSS terlebih dahulu di sini misalkan diketahui nilai probabilitas atau nama lainnya di sini Asimsic Asimsic adalah 0,044 lebih kecil dari tingkat signifikansi misalkan 5% 0,05 maka disimpulkan terdapat perbedaan berat badan yang signifikan terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet ABCD nah dia kalau menggunakan SPSS seperti ini terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet ABCD sekarang kita mau mencoba melakukan perhitungan manual dengan menggunakan Microsoft Excel dari mana angka-angka ini nah kita hitung secara manual sekarang oke pertama teman-teman kita sajikan datanya seperti ini ya oke ini yang pertama kali seperti ini itu ya kedua misalkan X ini menyatakan berat badan sebelum Y menyatakan berat badan sudah selanjutnya kita kurangin data di Y dikurang data di X 56 dikurang 85 dapatlah ini 60 dikurang 79 negatif negatif ini maksudnya dia mengalami penurunan tapi kalau si Dali kan 78 dikurang 61 17 ini kan positif jadi dia mengalami peningkatan berat badan jadi kalau kita cari di sini ya sama dengan yang ini dikurang yang ini itu dia tinggal kita tarik ke bawah oke ini kita sudah paham ya untuk yang ini ya oke clear sekarang kita cari yang ini tanda ini itu absolut artinya semua bilangannya dijadikan tak negatif gitu tak negatif contoh negatif 29 dijadikan positif nah ini dia kan dia positif kan jadi dia gak negatif ya gitu min 19 dijadikan 19 semua yang negatif dijadikan positif kalau 0 ya tetap 0 jadi itu rumusnya sama dengan ABS nah ABS ini absolut ABS ini kurung enter nah dapat tinggal kita tarik ke bawah nah gitu dia selanjutnya selanjutnya kita beri ranking nah ranking ini yang paling penting memberikan ranking dari mana sih nilai-nilai ini oke saya beritahu pertama ini kita copy dulu ya ini kita copy kita saya pindahkan ke notepad dulu supaya mudah oke kemudian kita pindahkan disini nah ini dia ini yang tadi kita beri kita urutkan dulu nilai ininya dari yang terkecil sampai terbesar kita urutkan kita pilih short ini oke sudah kita urutkan kemudian kita beri urutan urutan kalau 0 itu kita abaikan aja ini urutan ke 1 urutan ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 oh sampai ke 9 urutannya ya kemudian baru kita beri ranking nah kita beri ranking ranking oke jadi 1 ranking 1 ranking 2 ranking 3 nah kalau ada yang sama ini kan sama datanya 17-17 ya kan ya kalau ada yang sama berarti disini berarti 4 tambah 5 dibagi 2 karena ada 2 yang sama dibagi 2 berarti 4 tambah 5 9 9 dibagi 2 4,5 nah rankingnya disini 4,5 jangan terkecoh nah itu dia ini tetap 6 7 8 9 nah seperti itu nah sekarang tinggal kita copy kita copy sekarang nah sekarang kayak gini lihat nih dari mana angka 9 ini lihat lihat disini 29 ya 29 29 29 itu kita lihat disini oh 29 itu rankingnya 9 nah 9 kenapa posisinya kenapa 9 diisi disini di bagian negatif nggak diisi di bagian positif karena karena 29 itu dia disini dia negatif makanya disini yang negatif seperti itu dia gitu ya kenapa nggak disini karena tandanya negatif maka dia masuk ke tanda negatif contoh lain nih 19 19 19 nilai rankingnya berapa 19 nilai rankingnya kan 7 oke 7 nah disini kan dia negatif maka masuk yang disini tapi coba lihat yang ini nah ini misalkan 17 17 itu 4,5 17 yang ini ya 17 yang ini kan 4,5 rankingnya ini kan positif maka dia masuk yang disini seperti itu nah ini kan ini kan 1 1 itu rankingnya berapa 1 itu rankingnya 1 lihat 1 ini kan positif disini positif maka dia masuk yang di positif ini jadi perhatikan kita melihat ini kita lihat ini rankingnya ini rankingnya berapa rankingnya itu dilihat dari sini benar kan kita lihat ini rankingnya berapa dilihat dari yang ini kemudian dia masuk ke tanda yang ini atau tanda yang ini dilihat dari yang tanda yang disini seperti itu ya oke udah paham ya nah selanjutnya disini kan ada data 0 ya maksudnya data yang sama ini nah ini saya beri warna merah artinya datanya sama ini sama ini sama itu ya ini sama ini dia sama seperti itu ya nah istilahnya itu namanya TIS nah TIS kalau kita di SPSS itu TIS nih TIS nah ada 2 ada 2 data yang sama huruf C kan berat badan sebelum sama dengan berat badan sudah TIS jadi data yang sama itu ada 2 nah ini dia dari mana total ranking positif ini dapatnya ya penjumlahan yang ini 4,5 tambah 1 5,5 dari mana total ranking yang negatif ini tambah ini tambah 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 dapatlah ini ini dia menggunakan rumus sum seperti itu dia nah kemudian rata-rata ranking ya tinggal kita bagi sama dengan 5,5 nah yang positif ini ada berapa datanya ada 1 2 makanya dibagi 2 nah dapatlah 2,75 yang negatif sama dengan yang ini dibagi yang negatif itu ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 jadi dibagi 7 tunggu ya sama dengan yang negatif dibagi 7 nah dapat lain dia oke 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 berarti rata-rata ranking positif 2,75 rata-rata ranking negatif 5,64 coba kita bandingkan dengan SPSS sama atau tidak saya cek yang pertama 5,5 nih positif rank positif rank kalau sum of rank 5,5 sama nggak 5,5 sama itu 5,5 kalau yang negatif 3,39 5 apakah sama dengan SPSS sama min ranknya untuk negatif 5,64 sama nggak sama 5,64 untuk positif 2,75 jadi sama dia seperti itu nah dari sini baru kita menghitung nilai statistik Wilcoxon seperti pertanyaannya yang ditanya tentukan nilai statistik Wilcoxon jadi untuk menentukan nilai statistik Wilcoxon kita melihat kita fokus pada nilai yang ini ini yang saya beri warna hijau kita cari mana yang nilai yang paling minimum yang paling rendah yang ini atau ini 2,75 atau maaf lihat yang disini maaf bukan yang hijau ini tapi kita lihat yang total rankingnya yang ini dia yang ini ya kita lihat mana yang paling rendah 5,5 atau 39,5 oh yang paling rendah kan 5,5 maka nilai statistik Wilcoxonnya 5,5 ini dia oke kita sudah terjawab ya disini disini bahwa nilai statistik Wilcoxonnya itu nilainya 5,5 nah kalau kita sudah mengetahui nilai statistik Wilcoxon selanjutnya kita menghitung nilai kritis Wilcoxon nilai kritis Wilcoxon ini teman-teman kita bisa mendownload tabelnya kalau teman-teman buka google ketik aja Wilcoxon critical value ini saya berikan 3 tabel Wilcoxon yang ini yang ini sama yang ini nanti ini teman-teman bisa download seluruh file ini di di tadi di bagian ini www.statcomart.com oke jadi cara menentukan nilai kritis Wilcoxon kita harus tahu dulu jumlah sampelnya berapa nah disini kan jumlah sampelnya 11 kemudian kita tentukan tingkat signifikansi yang digunakan itu kan 5% atau 0,05 jadi kita lihat tabel Wilcoxonnya ini dia jadi nnya 11 oke nnya 11 pengujiannya 2 arah tutel alpanya 0,055% jadi nilai kritis Wilcoxonnya 10 ini dia jadi kita peroleh nilai kritis Wilcoxon dengan jumlah sampel 11 dan tingkat signifikansi 5% adalah 10 kalau mau pakai tabel yang ini juga sama sih ini sampelnya 11 lihat sampelnya 11 tutel oh disini nilai kritis Wilcoxonnya 11 nah tabel ini tabel yang ini 10 tabel ini yang 11 oke ada perbedaan ya tapi kita coba cari tabel yang lain supaya lebih kuat mana yang benar yang ini atau yang ini saya download lagi tabel Wilcoxonnya jadi saya download 4 tabel Wilcoxon kalau nnya 11 ya kan nnya 11 alpanya 5% dapatnya 10 oke berarti tabel ini sama dengan tabel ini 10 tabel 1 lagi supaya lebih meyakinkan saya kalau nnya 10 eh nnya 11 alpanya 5% maka dapatnya 10 nah dari ketiga dari keempat tabel ada 3 tabel yang sama 1 berbeda jadi saya memilih yang 3 tabel yang sama ini jadi kalau nnya sampelnya 11 alpanya 5% ya 0,05 maka nilai kritis Wilcoxonnya 10 oke nah ini aturan keputusannya jika nilai statistik Wilcoxon lebih kecil sama dengan nilai kritis Wilcoxon maka H1 diterima H0 ditolak H1 itu berarti terdapat perbedaan H0 tidak terdapat perbedaan tapi kalau jika nilai nilai statistik Wilcoxon lebih besar daripada nilai kritis Wilcoxon maka H0 diterima H1 itu berarti jadi kita tahu bahwa tadi nilai statistik Wilcoxonnya 5,5 ini kita ganti 5,5 gitu kan lebih kecil kan lebih kecil dari nilai kritis Wilcoxon 10 benar ya maka H1 diterima H0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sudah mengkonsumsi obat diet A, B, C, D nah ini kan kita menyimpulkannya menggunakan pendekatan nilai statistik Wilcoxon nah sekarang teman-teman kita pakai cara lain kita transformasi nilai statistik Wilcoxon ke dalam nilai normal terstandarisasi nah ini teman-teman bahan bacaan saya ini dia ini bahan bacaan saya menurut saya bagus sih ini dia oke jadi referensinya mengenai perhitungan manualnya ada di sini nah sekarang kita mau mencari sebenarnya nilai Z nilai normal terstandarisasi Z ini dari mana sih angka min 2,016 nah kita akan cari ini pertama kita gunakan rumus ini nah rumusnya itu ini rumusnya oh ini rumusnya itu kita lihat rumusnya dari mana nah dari sini ini rumusnya Z ini ada rumusnya oke kemudian rumusnya Z sama dengan bla 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 seperti inilah dia rumusnya oke sekarang kita coba hitung oke nah ini jadi rumus Z saya pisahkan ada bagian atas ini bagian atas itu yang ini maksudnya nah ini bagian atas kita mau menghitung yang ini dulu ini bagian atas ini bagian yang bawah nah ini bagian yang bawah oke ini T apa arti T T itu TS tadi data yang sama observasi yang sama ada 2 TS T T nya ada 2 T berarti 2 oke kita hitung yang atas dulu ya oh kita hitung yang ini dulu saya mau menghitung komponen yang ini yang ini kita hitung dulu yang ini ya yang warna biru jadi TS nya kan 2 oke TS nya tadi 2 jadi tinggal kita masukin disini ini dia jadi kalau kita masukin ya kan rumusnya T pangkat 3 kurang T dibagi 48 sama dengan buka kurung T pangkat 3 berarti ini pangkat 3 dikurang kan dikurang T itu kurung dibagi berapa dibagi 48 nah dapatlah 0,125 jadi kita sudah dapat komponen dari nilai yang biru ini 0,125 oke sudah dapat ya kemudian kita mau nyari ini sudah clear kita mau nyari yang bagian atas ini rumusnya oke kita coba cari ya kita coba cari sama dengan W hitung W hitung nilai statistik Wilcoxon yang mana itu yang ini nah ini dikurang gitu kan buka kurung nah itu dia buka kurung n ini kan ada n oke kita buat nnya berapa nnya kan 9 ini n oke dikali buka kurung gitu kan kali buka kurung n tambah 1 9 tambah 1 n yang disini bukan yang 11 ya n yang disini 9 kan tadi kan ada 2 yang dis jadi dis itu nggak ikut dia jadi 11 dikurang 2 2 yang dis jadi 9 harus dipahami ya oke oke disini sekarang tinggal kita bagi dengan 4 disini dibagi dengan 4 nah dapatlah dia bagian atasnya negatif 17 jadi kita dapat bagian yang kuning ini nilainya negatif 17 sekarang baru kita cari bagian bawah ini dia jadi ya tinggal kita masukin rumusnya nih oke saya praktekin saja bagian bawah sama dengan ini kan akar ya SQRT oke disini gitu ya kemudian n nnya berapa n yang ini n yang ini n dikali n tambah 1 berarti buka kurung n tambah 1 gitu ya kemudian dikali lagi dikali buka kurung 2 dikali n tambah 1 gitu ya kemudian dibagi 24 gitu ya kemudian ini saya kasih kurung aja dulu kasih kurung disini kasih kurung disini kemudian dikurang nah dikurang yang ini yang mana yang radius variance namanya radius the variance ini dia tek kemudian enter ini dia dapatlah kita nilai Z nya saya beri warna merah nilai Z nya negatif 2,015 negatif 2,1 negatif 2,0157 kalau kita atur 3 angka di belakang koma ya kita dapat negatif 2,016 sama gak dengan SPSS kita cek tuh negatif 2,016 sama sama perhitungannya seperti itu dia nah kemudian baru kita cari nih dari mana 0,044 oke kita gunakan rumus disini kita gunakan rumus norm dis sama dengan norm dis nah norm dis norm dis yang ini klik nah yang ini Z yang tadi nah kemudian dari sini saya warnai dengan biru kemudian dari sini dikali 2 karena pengujiannya 2 arah makanya disini saya buat sama dengan 2 dikali yang di atas ini tuh kita buatlah 3 angka di belakang koma ya disini ya nih nah dapatlah 0,044 sama gak dengan SPSS sama 0,044 jadi kita tinggal copy hasilnya yang ini kita pindahkan disini ini dia hasilnya kita lihat yang ini diketahui nilai probabilitas asim sig 0,044 kalau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% maka disimpulkan terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sudah mengkonsumsi obat diet ABCD tapi kalau lebih besar daripada 0,05 tidak terdapat perbedaan yang signifikan oke jadi sama dia perhitungan manual dengan SPSS terakhir sekarang kita coba gunakan statcal ya kita jalankan statcal nya terlebih dahulu ini dia kita tunggu sampai muncul statcal nya kemudian kita pindahkan datanya kita copy dulu datanya yang ini oke disini bagi numerik kita copy oke kita tunggu dulu kita buat aja jumlah kolomnya 30 kemudian barisnya 100 kita pindahkan datanya disini sebelum disini sesudah sekarang kita pilih statistik yang ini parent kita tunggu dulu nah disini misalkan sesudah atau sebelum juga boleh gak ada masalah sebelum sudah kemudian kita pilih result kemudian disini kita pilih wilcoxon kita atur 3 angka di belakang koma itu lihat dapat p-value nya 0,044 sama gak dengan SPSS sama oke teman-teman demikianlah penjelasan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh